Inilah sepeda motor yang dikendarai oleh Edo Andrian, pelajar SMA 1 Kota Kediri yang terbakar di Jalan Raya Adi Sucipto, Kecamatan Kota Kediri pada Kamis. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sepeda motor dengan nopol B3734KYZ. Diduga api berasal karena korsleting kelistrikan. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak berapa lama, dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Kota Kediri datang dan memadamkan api. Kasih Humas Aibda Prima Cahyo mengatakan, awalnya korban mengendarai sepeda motor dari rumah untuk berangkat ke sekolah. Namun di tengah jalan, korban merasakan ada titik api yang muncul dari bawah tangki BBM. Korban kemudian menampikan sepeda motor dan meninggalkan di pinggir jalan karena takut. Dia sedikit persihkan dan terbakar. Akhirnya dia karena takut, akhirnya menyelamatkan diri sepeda motornya diletakkan di pinggir jalan. Akhirnya jadi kebakaran itu, masyarakat melaporkan ke polisi dan pemadam kebakaran. Akhirnya dua unit kendaraan memadamkan kendaraan tersebut untuk saudara itu, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa tidak terluka. Beruntung korban berselamat dan tidak terluka. Akibat kebakaran tersebut, korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.